Terlibat dalam kasus pencurian seorang pemuda residivis, kasus pencurian ini diringkus polisi saat tengah tertidur pulas. Dalam kondisi tangan terborgol, pelaku langsung digiring polisi untuk diinterogasi atas kasus pencurian sepeda motor dan juga ponsel. Aparat kepolisian dari Resmob Polsek Talu dan tim khusus Polda Sulawesi Selatan mengerbek rumah Habibi. Residivis kasus pencurian di Jalan Raja Wali, Kota Makassar. Terduga pelaku ditangkap terkait laporan pencurian satu unit sepeda motor dan tiga unit telepon genggam milik salah satu warga Kecamatan Talu. Saat diinterogasi, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Habibi berdalih motor dan telepon seluler yang diterimanya dari pelaku utama bernama Ferdi untuk dijual ke seseorang. Sementara itu polisi membenarkan bahwa Habibi hanya berperan sebagai perantara penjual telepon genggam curian. Untuk pelaku utama, setelah dilakukan interogasi, ternyata antara Habibi dengan pelaku utama itu masih ada hubungan teman pada saat menjalani hukuman sebelumnya di penjara. Dan sekarang kita lakukan pengembangan untuk pelaku utama, kita lakukan pengejaran bersama dengan rekan-rekan tim di lapangan agar kasus pencurian tersebut bisa terang-menarik. Guna proses lebih lanjut, polisi hingga saat ini masih terus mengorek keterangan dari Habibi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yaitu Ferdi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, AI News melaporkan.